Kita beralih ke informasi kejahatan narkotika. Saudara penyelundupan narkoba ketahanan di LAPAS kelas 2A Serang, Banten diketahui oleh petugas LAPAS akibat perusahaan menyelundupkan sabu yang dimasukkan ke dalam jagung. Inilah video milik petugas LAPAS yang memperlihatkan salah satu petugas LAPAS sedang memeriksa makanan dari satu penjenguk narapidana. Saat diperiksa, petugas menemukan dua bungkus klip kecil yang berisikan sabu di dalam jagung. Akibat perbuatannya, pelaku bersama temannya kini diperiksa oleh pihak Satres Narkoba Polresta Serang Kota untuk pengusutan lebih lanjut. Hari Sabtu, kebetulan kita menerima penitipan barang dan video call. Kebetulan ada salah satu pengunjung yang menerima barang mendatangi ke ruang layanan kunjungan. Tepatnya jam 11.45. Dia membawa makanan, nasi, dan sayur asam. Dan kebetulan kita curigai. Dan setelah dibuka, sayur asam itu terdapat diduga narkoba jenis sabu sebanyak dua klip kecil.